Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku sekalian Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita pada pagi hari ini Tetap diberikan kesehatan oleh Allah Sehingga pada pagi hari ini Kita bisa melaksanakan pertemuan pembelajaran Yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Kelas 7 Pada kali ini kita bertemu dalam mata pelajaran PPKN Mbap yang ketiga Pada pertemuan yang pertama Kompetensi dasarnya Menganalisis kesejahteraan Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Tujuan pembelajarannya Siswa mampu mendiskripsikan Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dalam sidang kedua BPUPKI Materinya adalah Perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sebelum pelajaran kita mulai Marilah kita terlebih dahulu Mengawali pembelajaran pada pagi hari ini Dengan membaca Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Terlebih dahulu Ibu akan mengabsen untuk kehadirannya Kita menuju ke materi Yaitu Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pada tahun 1945 Di sini materinya terdiri dari Perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Lalu arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Bagi bangsa dan negara Indonesia tahun 1945 Pada materi berikutnya Kita akan bertemu dengan Peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Baiklah Sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan yang pertama Terlebih dahulu Marilah kita bersama-sama Menyanyikan lagu nasional bangsa Indonesia Lagu yang akan kita nyanyikan pada pagi hari ini Yaitu dengan judul Maju Tak Gentar Maju Tak Gentar Marilah yang benar Maju Tak Gentar Api tak diserang Maju Serentang Mangusik penyerang Demikian tadi salah satu persembahan lagu nasional bangsa Indonesia Dengan judul Maju Tak Gentar Dengan judul Maju Tak Gentar Yang diciptakan oleh Kornel Siman Junta Materi kita pada hari ini adalah Konstitusi dan Konstitusionalisme Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah Hukum dasar yang dijadikan pegangan Dalam penyelenggaraan suatu negara Konstitusi dibagi menjadi dua Konstitusi tertulis yang disebut undang-undang dasar Dan konstitusi tidak tertulis yang disebut konvensi Konstitusi dalam sejarah Perkembangannya membawa pengakuan akan keberadaan pemerintahan rakyat Merupakan naskah legitimasi paham kedaulatan rakyat Dan naskah ini dimaksud Merupakan kontrak sosial Yang mengikat setiap warga negara Dalam membangun paham kedaulatan rakyat Lalu bagaimana dengan paham konstitusionalisme? Paham konstitusionalisme adalah Suatu paham terbatas mengenai kekuasaan politik resmi Yang dikelilingi oleh hukum Yang akan mengubah kekuasaan menjadi wewenang Yang ditentukan secara hukum Atau mengatur masalah kekuasaan Atau yang disebut dengan supremasi hukum Supremasi hukum ini memiliki arti Kekuasaan tertinggi di tangan hukum Konstitusionalisme adalah Suatu konsep atau gagasan Yang berpendapat bahwa Kekuasaan pemerintah perlu dibatasi Agar penyelenggaraan negara Tidak sewenang-wenang atau otoriter Prinsip paham konstitusionalisme adalah Menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan Konstitusionalisme itu sendiri Mengatur dua hubungan yang saling berkaitan Satu sama lainnya Yaitu Hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya Yang kedua Hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu Dengan lembaga pemerintahan yang lainnya Oleh karena itu Konstitusi dimaksud untuk mengatur tiga hal Yang sangat penting Yaitu Menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara Kedua Mengatur hubungan lembaga-lembaga negara yang satu Dengan lembaga negara yang lainnya Ketiga Mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara Dengan warga negaranya Lalu bagaimana dengan perumusan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Di sini bisa kita lihat Sejarah perumusan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang pertama Didirikannya Badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Dalam sidang BPUPKI Terdapat dua kali sidang Sidang yang pertama Yaitu Pada tanggal 29 Mei Sampai tanggal 1 Juni Yang mana sidang BPUPKI pertama Ini merumuskan dasar negara Indonesia Sedangkan sidang BPUPKI yang kedua Yaitu dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945 Dalam sidang BPUPKI yang pertama Yang terjadi pada periode Tanggal 29 Mei Sampai tanggal 1 Juni tahun 1945 Yang telah ibu jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya Yaitu Disepakati Piyagam Jakarta Pada tanggal 22 Juni tahun 1945 Piyagam Jakarta tersebut Terdiri dari Yang pertama Yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam Bagi para pemeluk-pemeluknya Sedangkan pada sila yang kedua Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab Sila yang ketiga Persatuan Indonesia Sila yang keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Dan sila yang kelima Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sedangkan dalam sidang BPU PKI yang kedua Yang terjadi pada periode tanggal 10 Juli sampai 17 Juli tahun 1945 Disepakati antara lain Yang pertama Usulan yang meminta Indonesia Merdeka selekas-selekasnya Yang kedua Usulan yang meminta mengenai dasar negara Yang ketiga Usulan yang meminta mengenai soal unifikasi atau federasi Selanjutnya yaitu Usulan yang meminta mengenai bentuk negara dan kepala negara Yang kelima Usulan yang meminta mengenai warga negara Yang keenam Usulan yang meminta mengenai daerah Yang ketujuh Usulan yang meminta mengenai agama dan negara Yang keselanjutnya yaitu Usulan yang meminta mengenai pembelaan Dan usulan yang meminta Sidang BPU PKI yang kedua Periode tanggal 10 sampai 17 Juli Dimana pada tanggal 11 Juli tahun 1945 Menghasilkan kesepakatan Satu Membentuk panitia perancang yang beranggotakan Subarjo, Sukiman, dan Prada Harahap Dua Bentuk negara unitarisme Bentuk negara unitarisme ini adalah Dimana konsep atau kebijakan Yang mengadvokasi Atau menegakkan sistem pemerintahan Yang sepenuhnya bersatu Dan tersentralisasi Dengan tujuan akhir Dalam menciptakan negara kesatuan Yang ketiga Kepala negara di tangan satu orang Yaitu Presiden Yang keempat Membentuk panitia kecil Perancang undang-undang dasar Yang diketuai Profesor Dr. Supomo Lalu dalam sidang BPUPKI yang kedua Periode tanggal 13 Juli tahun 1945 Menyepakati Yaitu tentang Lambang negara Lambang negara Bangsa Indonesia Adalah burung Garuda Yaitu tentang Negara kesatuan Negara kesatuan Republik Indonesia Selanjutnya Disepakati Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagai Lembaga Legislatif Selanjutnya Panitia Penghalus Bahasa Yang terdiri dari Satu Husein Jaya Diningrat Dua Agus Salim Tiga Profesor Dr. Supomo Lalu terbentuklah Panitia kecil Yang terdiri Dari Mister Wongsonagoro Dua Ahmad Subarjo Tiga Mister A.A. Maramis Yang keempat Mister R. Panjisinggi Yang kelima Haji Agus Salim Yang keenam Dr. Sukiman Pada tanggal 14 Juli tahun 1945 menerima laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar oleh Insinyur Soekarno yang menghasilkan 1. Pernyataan Indonesia Merdeka 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar yang disepakati dari Piagam Jakarta Yang ketiga Undang-Undang dasarnya sendiri yaitu batang tubuhnya yang berjumlah pada saat itu 42 pasal 5 pasal peralihan dan 1 pasal aturan tambahan Kemudian sidang pada tanggal 15 Juli tahun 1945 dan tanggal 16 Juli tahun 1945 Tanggal 15 Juli 1945 membahas Rancangan Undang-Undang Dasar yang dikaji pada saat itu adalah hak dasar masalah pertanggungjawaban menteri masalah kekuasaan membandingkan bagi mahkamah agung dan masalah agama Islam sebagai syarat presiden Pada tanggal 16 Juli tahun 1945 BPUPKI memastikan bahwa semua anggota setuju dengan laporan kinerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar selain itu menerima usulan-usulan Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air Dengan demikian telah dicapai kesepakatan secara bersama atas rumusan Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Demikian tadi pertemuan untuk materi pada kali ini disambung pada pertemuan minggu yang akan datang mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan bisa dimengerti dan bisa dipahami Sebelum pelajaran Ibu tutup marilah kita terlebih dahulu membaca Alhamdulillah secara bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh